Intro Seorang pelaku curanmor nyaris diamuk masa karena ketahuan saat beraksi di desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Beruntung petugas polisian dengan cepat tiba di lokasi untuk mengamankan pelaku dari amukan warga. Bambang Irawan alias Bembeng melakukan aksinya yaitu mencuri sepeda motor yang terparkir dalam posisi stang terkunci dengan menggunakan kunci letter T. Pelaku yang sebelum beraksi sempat singgah untuk minum tuak di sebuah warung tanpa menyadari telah diikuti oleh petugas Polsek Indrapura bersama dengan warga sejauh 5 km dari lokasi pencurian. Kapolsek Indrapura AKP Mita Natasya mengatakan pelaku melakukan aksinya itu saat sang pemilik sepeda motor sedang berada di sebuah hajatan. Mengetahui bahwa motornya telah raib, korban kemudian menelpon petugas polisian dan bersama-sama mengejar tersangka. Tersangka kini telah diamankan di Polsek Indrapura dan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Terjadinya dimana di Pematang Kuing, di Sendua. Jadi kalian yang ekor sampai kemari gitu? Iya, saya suruh ekor beberapa orang lah yang ekori. Cuman kan kami hubungi pihak ke polisi ya. Di mana terakhir? Di sini. Di sini mana? Cuman dia udah sempat masuk, keluar lagi. Rasa isi bensin, karena saya tahu. Ini karena tahu bensinnya pasti nggak ada gitu. Dia keluar lagi, masuk lagi. Jadi sebelumnya yang bawa sepeda motor itu bukan... Yang bawa sepeda motor tadi siapa? Dia. Sebelumnya adik sepuku diparkir, dia beli kado diparkir di pesta. Habis itu kembali lagi, udah nggak ada gitu. Baru dia laku, kereta hilang bang, katanya gitu. Cobalah cari suruh ekor. Dalam keadaan terkunci ya? Dalam keadaan terkunci stang. Menarkirkan sepeda motornya, pas saat keluar dari rumah, sepeda motornya hilang. Dan saksi kemudian melapor kepada korban atau pemilik sepeda motor, mengatakan bahwa sepeda motornya hilang. Kemudian korban memberi tangan pada saksi untuk mencari kemana pergi sepeda motor. Sesuai dengan dari masyarakat, bahwa sepeda motor pergi mengarah ke arah 50 sepeda motor tersebut. Kemudian saksi melapor kepada korban, dan korban menyuruh mengikuti sepeda motor tersebut. Saksi mengikuti sepeda motor sampai ke Dusun Kelembis di Warung Tua. Kemudian korban langsung melapor kepada pihak polisian, dan pihak polisian turun ke sana untuk menangkap pelaku setelah dicek. Informasi ini, resit-seritis itu juga? Iya. Sudah pernah sebelumnya melakukan pencuran di 50. Motor juga ya? Iya, sama. Sepeda motor juga di 50. Oh, dengan kasus yang sama? Dengan kasus yang sama, tapi di 50. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!